Di tengah hasrat yang menggelora ditambah emosi yang tak terbendung, pria tersebut sangat ingin mencium wanita itu. Pria itu kemudian mengekalkan leher hingga wanita tersebut meregang nyawa. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Beberapa orang mengatakan memberikan kesempatan kedua kepada seseorang yang melakukan kesalahan adalah hal yang baik untuk dilakukan. Namun perlu diingat tindakan baik belum tentu benar. Di video ini kita akan diperlihatkan sebuah kisah memilukan yang terjadi akibat memberikan kesempatan kepada orang dengan sifat dan tabiat yang sangat tidak manusiawi. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, komen, dan sekirkan. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Jillian McKeon atau yang sering dipanggil Jill lahir pada tanggal 30 Oktober tahun 1982. Jill merupakan buah hati dari pasangan Jordan Edith McKeon. Gadis itu memiliki seorang saudara laki-laki bernama Mikael. Keluarga ini hidup dengan bahagia di desa Thermovecine, Rokheda. Tak lama setelah Jill lahir ke dunia, sang ayah mendapat pekerjaan di kota Perth, Australia. Mereka pun menetap dan tinggal di daerah tersebut. Selama menjalani kehidupan di sana, Jill menempuh pendidikan di sekolah dasar Bull Creek. Menurut penuturan teman-temannya, ia merupakan bocah yang cantik, periang, lincah, dan memiliki minat yang besar pada seni. Tak lama setelah itu, Jill lulus dari SD dan melanjutkan sekolah ke SMP Rosemond. Karena alasan pekerjaan, pada tahun 1996, keluarga bahagia tersebut harus pulang ke kampung halamannya di Irlandia. Jill lalu pindah ke SMA Rokheda Grammar dan melanjutkan kuliah di kampus St. Oliver Community dengan mengambil jurusan tata bahasa. Setelah menamatkan pendidikan di tempat tersebut, ia melanjutkan pendidikannya lagi di Universitas College Dublin. Sementara itu, ayah dan ibu Jill kembali ke kota Pratt untuk menetap di sana. Meskipun tinggal di benua yang berbeda, keluarga tersebut tetap memiliki ikatan yang kuat dan selalu bertukar kabar. Saat menempuh pendidikan di kampus College Dublin, Jill berkenalan dengan seorang pria bernama Tom Magher. Pertemanan mereka menjadi semakin erat karena kuliah di Universitas yang sama. Waktu berlalu, Jill pun berhasil menamatkan kuliahnya dan meraih gelar Bachelor of Arts. Ia kemudian memulai karirnya sebagai penyiar di stasiun radio dan televisi nasional Irlandia. Seiring berjalannya waktu, hubungan Tom dan Jill menjadi semakin erat. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di hati kedua sejoli itu, hingga pasangan kekasih tersebut akhirnya memutuskan untuk menikah. Pada tahun 2008, momen sakral itu pun digelar dengan penuh haru dan kebahagiaan. Setahun kemudian, Tom mendapatkan tawaran pekerjaan di daerah Burnwich, Melbourne, Australia. Pasangan ini pun pindah dan tinggal di sebuah apartemen yang dekat dari pusat kota. Hal ini membuat Jill semakin senang karena ia bisa lebih dekat dan lebih sering mengunjungi kedua orang tuanya. Setelah tiba di Melbourne, Jill melanjutkan karirnya sebagai penyiar radio di lembaga penyiaran Australia yang bernama ABC atau Australian Broadcasting Corporation. Wanita itu menjabat sebagai manajer penyiaran di perusahaan tersebut. Pada bulan Agustus tahun 2012, George jatuh sakit. Jill lalu mengunjungi sang ayah untuk menjemuk dan merawatnya. Pada saat yang bersamaan, Mikhail baru saja kembali dari Kanada untuk pulang dan tinggal di Perth bersama orang tuanya. Sebulan kemudian, Jill kembali ke rumahnya dan menjalani aktivitas seperti biasa. Pada tanggal 21 September tahun 2012, Jill dan teman-teman kerjanya pergi ke sebuah bar bernama Brunswick Green di jalan Hope, Sydney. Mereka melepas penat di tempat tersebut setelah seharian bekerja. Beberapa saat kemudian, Jill dan rekan kerjanya pergi ke bar Eric White yang berada di jalan yang sama. Wanita itu sempat mengabari Tom melalui telpon. Lalu pada pukul setengah dua dini hari tanggal 22 September, Jill dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing. Jill sempat ditawari oleh salah satu temannya untuk naik taksi. Namun wanita itu menolak tawaran tersebut. Di pagi yang dingin itu, sang penyiar radio tersebut pulang sendirian menuju ke apartemennya. Ia melewati jalan pintas agar cepat sampai di tempat tersebut. Pada saat yang bersamaan, wanita itu sempat menefone Mikael dan membicarakan tentang kondisi ayah mereka. Setelah itu, Jill menutup telpon dan melanjutkan perjalanannya. Pada tengah malam, Tom terbangun dari tidurnya. Saat menoleh ke samping, ia tidak melihat keberadaan sang istri. Tom lalu mencari Jill ke seluruh bagian ruangan ataupun di luar apartemennya. Namun wanita cantik itu tak ada di sana. Hal ini sungguh sangat aneh karena jarak bar menuju ke apartemennya hanya memakan waktu 10 menit saja dengan berjalan kaki. Tom kemudian mencoba menghubungi ponsel sang istri. Akan tetapi, tak ada jawaban sama sekali. Pria itu lalu menelpon teman-teman Jill namun tak ada satupun yang mengetahui keberadaan wanita itu. Hal ini membuat Tom semakin khawatir. Ia takut terjadi sesuatu yang buruk pada istri yang amat dicintainya tersebut. Oleh sebab itulah, Tom segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Pada keesokan harinya, tepatnya tanggal 23 September, pencarian pun dilakukan. Namun, para petugas belum juga menemukan keberadaan sang penyiar radio tersebut. Kabar ini membuat teman-teman kerja Jill bersedih dan ikut merasakan kehilangan. Mereka lalu memiliki inisiatif untuk membantu pencarian sang teman dengan menggunakan media sosial Twitter dan Facebook. Sebuah halaman dengan tagar Help Us Fun Jill Meager dibuat dan mendapat banyak like serta komentar sejak dirilis pertama kali. Kita berkata teman-teman, orang yang mungkin ada di sana dan orang yang mungkin ada di sana, orang yang mungkin ada di sana, tapi kita tidak mempunyai apa-apa. Kita terus berkata tentang sosial media. Kita berkata-teman di sini di sini, tapi kita tidak akan berkata di sini. Jadi kita harus berkata. Kita dapat mencintai apa-apa yang ada di informasi atau tahu apa-apa ini, untuk menghubungi kita atau menghubungi polisi. Karena tak kunjung mendapatkan informasi mengenai keberadaan Jill Kasus ini akhirnya diambil alih oleh tim detektif kepolisian Victoria Mereka memulai penyelidikan dengan menelusuri jalan sempit yang sering dilewati Jill ketika pulang menuju ke apartemennya Petugas akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk di hari kedua penyelidikan Pada tanggal 24 September, tepatnya pukul setengah tujuh pagi Polisi menemukan sebuah tas yang diduga milik Jill di jalan Hope Sydney-Burnswick Penemuan ini membuat petugas merasa sangat aneh karena sebenarnya mereka telah memeriksa daerah tersebut pada hari-hari sebelumnya Namun benda itu tidak ada di sana Sehingga polisi menduga tas tersebut mungkin dibuang oleh pelaku pada malam sebelumnya Petugas selalu mengamankan benda itu dan memasang garis polisi di tempat kejadian Setelah melakukan pemeriksaan, petugas menemukan kartu identitas dan kartu kredit milik Jill di dalam tas tersebut Demi mendapatkan petunjuk yang lebih akurat, polisi menyewa seorang ahli untuk memerisai TKP Hasilnya mereka menemukan beberapa bekas rokok dan sebuah pensil dengan logo ABC tergeletak di tanah John Potter selaku kepala kepolisian Victoria lalu mengumumkan hal ini kepada media John mengatakan bahwa wanita itu terakhir kali memakai gaun berwarna biru, jaket hitam dan sepatu hak tinggi Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk segera menghubungi polisi jika melihat keberadaan Jill Penemuan ini membuat polisi semakin gencar untuk melakukan investigasi secara lebih mendalam Penyidik menduga pelaku dari kasus ini kemungkinan adalah orang terdekat Para petugas pun terus mengamati gerak-gerik suami Jill yaitu Tom Mereka juga memeriksa apartemen pasangan suami istri tersebut dan mengambil barang-barang yang perlu diselidiki lebih lanjut Meski sudah melakukan pemeriksaan berkali-kali pada Tom, polisi tidak menemukan barang bukti apapun Sepertinya pria itu memang tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini Di sisi lain hilangnya Jill secara misterius di jalan Hope, Sydney membuat masyarakat sekitar menjadi resah Polisi pun menghimbau orang-orang untuk lebih berhati-hati saat berjalan sendirian pada malam hari Meskipun belum menemukan keberadaan Jill, petugas tidak kehabisan akal Mereka lalu melakukan pelacakan pada ponsel milik wanita itu Berdasarkan data yang didapat, sang wanita penyiar radio tersebut sempat berada di jalan Hope Road yang dekat dari apartemennya Kemudian pada pukul setengah lima pagi, Jill terekam sedang berada di jalan Total Marine Posisi ponsel wanita tersebut terakhir kali berada di dekat kota Gisborne Pada hari ketiga pencarian, tepatnya hari Selasa tanggal 25 September Polisi memperoleh sebuah penemuan penting Melalui halaman Facebook dengan tagar Fine Jill Petugas mendapatkan informasi dari seorang pegawai butik The Duchess Toko The Duchess letaknya tidak jauh dari tempat terakhir kali Jill terlihat Pegawai tersebut mengatakan bahwa ia pernah melihat seorang pria mengenakan jaket sedang berlari Mengejar Jill di Hope Sydney Road Si pegawai lalu memberikan rekaman CCTV di sana Melalui video tersebut terlihat seorang pria berjaket biru dan mengenakan celana jin sedang mondar-mandir di depan toko Beberapa menit kemudian, Jill nampak sedang dalam perjalanan pulang melewati butik itu Ia terlihat berbicara dengan pria tersebut Sosok misterius itu pun terekam sedang mengejar Jill Polisi juga melakukan pemeriksaan rekaman CCTV di Total Marine Tempat di mana terakhir kali ponsel Jill terdeteksi Pada video tersebut, sebuah mobil terekam sedang melaju kencang pada pukul 4 pagi hari Dari rekaman tersebut, terlihat adanya kecocokan waktu dengan CCTV yang ada di dalam butik Sehingga bisa dipastikan, pemilik mobil itu adalah pria yang berbicara dengan Jill sebelum wanita itu menghilang Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya bisa mengantongi identitas sosok berjaket biru tersebut Ia adalah seorang pria berusia 41 tahun bernama Adrian Bailey Tak berselang lama, polisi lalu melakukan penggeledahan di rumah Adrian dan menyita ponsel pria itu untuk dilakukan pemeriksaan Pada tanggal 27 September, polisi akhirnya membawa Adrian untuk dimintai keterangan Petugas mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keterlibatannya atas hilangnya Jill Adrian bersikuku bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kasus wanita malang itu Pria tersebut juga menjelaskan aktivitasnya pada malam kejadian Menurut pengakuannya, saat itu ia sedang bertengah hebat dengan pacarnya dan sang pacar memutuskan untuk pergi Adrian lalu mencoba untuk mencari sang kekasih karena menurutnya seorang wanita tidak boleh berjalan sendirian saat tengah malam Ketika interogasi ini sedang berlangsung, polisi sebenarnya sudah memiliki dugaan yang kuat Bahwa Adrian lah pelaku utama atas hilangnya Jill karena pria itu memiliki catatan kriminal yang cukup banyak Dan sering keluar masuk jeruji besi Kejahatan yang pernah ia lakukan diantaranya pada tahun 1991 Adrian yang saat itu berusia 18 tahun memperkaus teman saudara perempuannya Setahun kemudian pria tersebut menyerang seorang gadis berusia 17 tahun di haltebus Sayangnya polisi membebaskan Adrian begitu saja dengan uang jaminan Tak berhenti sampai di situ saja Hal yang sama kembali terulang di tahun 1992 Ia mencoba memperkaus seorang remaja yang sedang berjalan kaki Karena tindakannya ini, Adrian kembali ditangkap dan dihukum kurungan jeruji besi selama 5 tahun Akan tetapi, pria itu malah dibebaskan lebih awal setelah menjalani hukuman selama 2 tahun 2 bulan saja Tindakan kriminal yang dilakukan oleh Adrian tak kunjung usai Ia tercatat telah melakukan serangkaian penyerangan di St. Kilda Victoria di sepanjang tahun 2000 Pria itu selalu mengincar wanita dan membawanya ke daerah terpencil untuk melakukan tindakan pemerkausan Lalu pada bulan April tahun 2001, Adrian kembali ditangkap dan didakwa dengan 5 tuduhan yang sama Pria itu lalu dihukum selama 11 tahun dengan pembebasan bersyarat setelah menjalani 8 tahun kurungan Ia lalu dibebaskan setelah menjalani semua tuntutan tersebut Meski si manusia bodat ini sangat kental akan tindakan kriminal Petugas tetap belum bisa menjerat Adrian sebagai pelaku utama atas kasus hilangnya Jill Walaupun begitu, polisi tidak tinggal diam Mereka melakukan penggeledahan dengan sangat teliti di rumah pria tersebut Hingga akhirnya, petugas menemukan bukti yang sangat-sangat kuat Bukti itu adalah kartu simponsel milik Jill yang ditemukan di mesin cuci milik Adrian Tak hanya itu saja, petugas juga menemukan kecocokan lokasi terakhir ponsel milik pria tersebut dengan ponsel milik Jill Mendapat semua bukti-bukti itu, polisi dengan segera menunjukkannya kepada Adrian Di momen ini, si bodat tidak bisa menyangkal lagi Ia pun mengakui semua perbuatannya Adrian lalu berkata kepada polisi bahwa ia seharusnya tidak perlu dibebaskan Setelah menjalani hukumannya yang terakhir pada tahun 2011 silam Pria bodat itu juga menyampaikan kepada petugas Bahwa dirinya tidak berniat untuk menyakiti Jill Dan ketika melihat keluarga korban sangat-sangat terpukul atas kelakuannya ini Adrian berkata bahwa ia siap dijatuhi hukuman matot Pada tanggal 28 September Adrian didakwa telah melakukan pemerkawasan dan penghilangannya wajil Ia pun dikurung di dalam jeruji besi sambil menunggu persidangan digelar Setelah penangkapan ini, masyarakat dibuat heran dan bertanya-tanya Mereka tak habis pikir mengapa Adrian tega menghabisi nyawa orang yang tak dikenalnya sama sekali Di dalam penjara, Adrian merasa sangat bersalah, tertekan hingga depresi Bahkan ia sempat berupaya untuk menghilangkan nyawanya sendiri Melihat hal ini, polisi memanggil seorang psikolog bernama Prof. Jim Ogloff untuk menenangkan pria tersebut Selama menjalani konsultasi, Adrian akhirnya menceritakan kronologi peristiwa yang sebenarnya terjadi Adrian mengatakan saat itu tanggal 22 September dini hari Ia bertemu dengan Jill di dekat Hope Sydney Road yang sangat sepi Meski tak pernah mengenal Jill sebelumnya, pria tersebut sangat ingin mencium wanita itu Lalu tiba-tiba Adrian mendekati Jill dan mencoba menyalurkan asratnya Mendapat perlakuan seperti ini, Jill menjadi sangat-sangat kesal Lalu ia bergerak ke belakang dan menampar pria food check itu Karena mendapat penolakan dari Jill, Adrian pun sangat marah Di tengah hasrat yang menggelora ditambah emosi yang tak terbendung Adrian lalu memperkaus wanita tersebut Jill sempat berusaha melakukan perlawanan dengan menunjukkan ponselnya dan mengancam akan menghubungi polisi Mendengar ancaman ini, Adrian semakin gelap mata Pria itu kemudian mencoba leher Jill hingga wanita tersebut meregang nyawa Setelah melakukan tindakan ini, Adrian duduk di jalan sambil menangis penuh penyesalan Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya Adrian lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil sekop Beberapa saat kemudian, pria itu kembali ke tempat di mana tubuh Jill tergeletak dan membawanya ke dalam mobil Ia lalu mengembudikan kendaraannya menuju ke kota Gisborne dan menghubungkan Jill di daerah tersebut Profesor Jim Ogloff yang mendengar cerita ini langsung memberikan informasi itu kepada pihak kepolisian Petugas dengan segera menuju ke kota Gisborne Di sana mereka menemukan sebuah gundukan tanah yang berbeda dari area lainnya Polisi lalu menggali tanah tersebut dan ternyata benar Di sana mereka menemukan Jill yang sudah tak bernyawa Pihak berwenang segera mengevakuasi tubuh wanita malang tersebut Proses ini memakan waktu hingga 4 jam lamanya Penemuan tubuh Jill membuat keluarga dan teman-temannya sangat terpukul Mereka tidak menyangka sosok wanita yang periang itu akan pergi secepat ini Sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Jill Kantor tempatnya bekerja mengibarkan bendera setengah tiang Selain itu stasiun penyiaran tersebut juga menyampaikan ucapan Bela Sungkawa Melalui website resmi dan siaran radio Mereka mengatakan bahwa Jill adalah seorang penyiar yang sangat disayangi oleh rekan-rekannya Wanita itu juga cerdas, sangat rajin dan memiliki semangat kerja yang tinggi Kehadirannya akan selalu dirindukan oleh teman-temannya Kabar kepergian Jill tersebar cepat di sosial media Ribuan ucapan Bela Sungkawa pun mulai muncul di halaman Facebook Help Us Find Jill Mighar Berita ini bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter Tak hanya itu saja, seluruh masyarakat di kota Melbourne juga ikut bersedih atas peristiwa memilukan ini Untuk mengenang Jill, mereka meletakkan ribuan karangan bunga dan kartu ucapan Bela Sungkawa di jalan Hope Sydney Selain itu, warga juga mengadakan upacara dengan menyalakan lilin di sejumlah gereja Peristiwa ini tak hanya membuat masyarakat kota Melbourne merasa terpukul Tetapi mereka juga sangat marah dengan perilaku Adrian Para warga lalu menyerang alamat dan nomor telepon seorang pria bernama A. Bailey Mereka mendapatkan identitas pria itu melalui website White Pages Masyarakat mengira A. Bailey adalah si pelaku yang menghabisinya wajil Padahal kepanjangan dari A. Bailey adalah Andrew Bailey, bukan Adrian Bailey Ternyata semua serangan publik itu salah sasaran Bahkan karena sudah tidak tahan lagi dengan berbagai ancaman yang kasar dari banyak orang Andrew Bailey akhirnya buka suara Tak lama setelah itu, publik pun berhenti memusuhi pria tersebut Di saat yang bersamaan, upacara peringatan kepergian Jill diadakan di kampung halamannya Irlandia Ribuan orang dari St. Oliver Community turut meramaikan acara tersebut Dua hari setelah itu, tepatnya tanggal 30 September Seorang fotografer bernama Philip Werner mengadakan pawai untuk mengenang Jill Kegiatan ini menarik perhatian seluruh penduduk di kota Melbourne Sebanyak 30 ribu orang memadati jalan Sydney untuk menghormati kepergian wanita malang itu Ibu Jill, Edith McKean, menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang ikut teribat untuk menyelesaikan kasus putrinya Ia berharap keamanan di setiap jalan kota Melbourne terus ditingkatkan agar hal yang menimpa Jill tidak terulang kembali I would like to thank the huge support here in Melbourne, it's just been unbelievable Just thank you, simply thank you and I hope they put more cameras in here, keep people safe And just thank you everybody, everybody for all your support Upacara pemakaman dan kremasi Jill diadakan pada tanggal 4 Oktober tahun 2012 di Faulkner Memorial Park Melbourne Acara tersebut diadakan secara tertutup dan hanya tamu undangan yang diperbolehkan masuk ke sana Sehari kemudian, Misa peringatan untuk Jill digelar di gereja St. Peter Doghead Meski Jill telah mendapatkan pemakaman yang layak Penyelesaian atas kasus wanita tersebut tidak pernah luput dari perhatian media sosial Bahkan setelah Adrian didakwa sebagai pelaku Berbagai halaman Facebook yang memusuhi pria itu mulai bertebaran Kepolisian Victoria sempat mencoba untuk menghapus akun-akun tersebut Namun mereka gagal melakukan hal itu Bahkan pihak Facebook tidak mau bekerja sama untuk menghilangkan halaman tersebut Mengetahui fenomena ini, Ted Bellew selaku Perdana Menteri Victoria Lalu menyarankan agar dibuat peraturan hukum mengenai penggunaan media sosial Beberapa bulan kemudian pada tanggal 19 Juni tahun 2013 Persidangan Adrian Bailey pun digelar dan dipimpin oleh Hakim Justice Nettel Pengadilan tersebut digelar secara tertutup Selama sidang ini, berbagai pernyataan mengenai dampak keluarga dan teman korban dibacakan oleh Jaksa Menurut supervisor Jill yang bernama Catherine Harley Kepergian wanita itu menyebabkan kehancuran mental bagi rekan-rekan kerjanya Sehingga mereka harus pergi ke alih psikologi untuk menyembuhkan gangguan tersebut Sementara itu, Tom Hager mengatakan bahwa kasus yang menipasang istri Telah merenggut sahabat, cinta sejati, dan belahan jiwanya Sedangkan menurut Michael, ia merasa sakit hati yang sangat dalam karena kehilangan saudara perempuannya Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya, Adrian menyampaikan bahwa ia sangat menyesal Dan meminta maaf pada keluarga korban atas semua perbuatannya Setelah menimbang dan meneliti semua bukti yang ada Akhirnya Hakim menjatuhi Adrian hukuman kurungan jeruji besi seumur hidup Dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 35 tahun Itu artinya pria tersebut akan dibebaskan pada tahun 2047 saat ia berusia 76 tahun Usai persidangan itu, ayah Jill menyampaikan perasaannya yang sangat hancur Karena kehilangan sang putri tercinta Setelah kasus Jill berhasil diselesaikan Pemerintah Victoria membuat perubahan besar-besaran mengenai Undang-Undang Pembebasan Persyarat Hal ini dilakukan karena banyak masyarakat merasa pihak berwenang begitu mudahnya Membebaskan para napi dari balik jeruji besi Pembebasan ini menyebabkan bertambahnya kasus kriminal dan memakan lebih banyak korban Masyarakat juga menganggap kasus yang menimpa Jill adalah dampak Dari kegagalan sistem perundang-undangan di negara tersebut Dan pada tahun 2013, kepolisian Victoria akhirnya menerapkan peraturan baru Petugas akan melakukan rehabilitasi dan pengawasan secara lebih ketat Untuk para napi yang sedang menjalani pembebasan persyarat Dari kasus ini kita bisa belajar Mungkin ada dua tipe manusia di dunia ini Pertama, orang yang mampu berubah ketika kita berikan nasihat baik Dan tipe yang kedua adalah orang yang lebih baik kita tunggu matot saja Karena apapun yang kita lakukan, mereka akan tetap sama Seperti pepatah mengatakan, orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya tidak mungkin bisa berubah Oleh sebab itu, tak bosan-bosannya kami mengingatkan Tetaplah menjadi orang yang baik Tetap semangat, tetap positif dan jangan lupa skirkel Saya Iqba, sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax